Keok, spons, dan pensil ini tidak dipilih begitu saja. Bahan-bahan tersebut dipilih karena banyak orang menyukainya. Dilihat yang ibu berkumpul sambil bersendagurau tentu bukan sesuatu yang aneh. Sepertinya memang sudah jadi semacam kebiasaan para ibu untuk meluangkan waktu sambil ngobrol berbagai hal. Tapi, lihatlah mereka. Para ibu ini memang asik bercengkrama dan bersendagurau. Tapi tangan mereka juga tidak diam. Ya, para ibu di kawasan Cibugur ini memang tengah sibuk membuat berbagai jenis kerajinan. Ibaratnya, sambil menyelam, minum air. Sambil mengobrol, mereka membuat sesuatu untuk sekedar menambah keuangan keluarga. Kesibukan membuat suvenir ini hanya dilakoni kaum ibu di kalas senggang di siang hari. Bahan yang mereka pakai pun semuanya bahan-bahan yang mudah didapat. Seperti kerang ini. Beragam bentuk bisa dibuat para ibu-ibu dari jangkang kerang ini. Biarpun sederhana, tapi hasil karya para ibu ini punya pasar yang cukup besar dan pastinya mampu menghasilkan keuntungan lumayan. Misalnya seperti keong ya, keong sebulan saya bisa menghasilkan 3 ton barang mentahnya. Itu ya, walaupun dari untung yang sedikit, walaupun perputarannya cepat ya lumayan juga. Bisa, ya untung bisa setengahnya lah. Usaha membuat kerajinan ini mulai dirimpis Ernie tahun 2001 lalu. Karena permintaan terus bertambah, Ernie mulai mencari karyawan untuk membantunya. Lambat laun karyawannya bertambah hingga 20-an orang lebih. Jangan ditanya keuntungan yang didapat ibu beranak dua ini. Ya kalau dalam sebulan, ya bisa 10 jutaan lah, 10 jutaan lebih. Bisa 10 sampai 30 kalau pasaran lagi bagus. Soalnya biasanya transaksi kalau orang daerah sendiri satu. Per kepala bisa seminggu bisa 10. Sedangkan saya langganan ya sekitar 50. Tentu saja bahan-bahan seperti keong, spons, dan pensil ini tidak dipilih begitu saja. Bahan-bahan tersebut dipilih karena banyak orang menyukainya. Ernie sekarang ini memasarkan sendiri produk souvenir hasil karyanya. Rupanya Ernie bukan hanya piawai membuat kerajinan, tapi juga cerdik menyiasati persaingan yang makin ketat. Ernie berani menjual souvenir karyanya dengan harga yang relatif miring. Bisa meraih konsumen sebanyak mungkin dengan yang laba yang minimal. Sebabkan sudah tangan pertama. Di tempat Ernie berdagang di kawasan jati negara Jakarta Timur memang terdapat ratusan pedagang souvenir lainnya. Mereka juga punya kiat sendiri-sendiri agar dagangannya laku. Untuk sesama penjual, mereka biasanya menggunakan harga yang berbeda dibanding masyarakat pemakai. Kalau untuk penjual-penjual kan itu otomatis kita bagi hasil sama dia, karena dia buat jual lagi. Ntar dia ngambil untungnya gimana? Ntar dia mati. Maksudnya biar kita continue gitu. Jadi kita kasih beda harga, kita murahin juga. Paling kita ambilnya sedikit dari modalnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga memiliki keterampilan yang sama? Atau Anda memiliki keterampilan yang berbeda dari yang lain? Silahkan saja. Toh tak ada salahnya mencoba beragam kreasi untuk menghasilkan uang. Karena Anda juga yang akan menikmati hasilnya. Jadi, selamat mencoba. Tim Liputan TransTV, Jakarta